Terima kasih Bangunan tua atau apa ternyata ini komplek makam, makam tua dan ada yang lebih menarik lagi ada bangunan warna hijau disana itu kayaknya umurnya melebihi dari umur kakek saya. Mari kita tonton. Yuk. Terima kasih. Terima kasih. Ini gediri berenis. Bangunan ini benar-benar cukup unik dan kalau melihat bentuknya, teksturnya juga dan beberapa motif-motif yang ada disini. Ini kayaknya usianya benar-benar melebihi usia kakek saya. 100 tahun lebih. Dari tralis-tralis, tralis ini cukup tua kayaknya. Dan tidak ada las kayak keling, kayak disambung satu-satu. Atapnya itu semacam surau masa lalu. Jadi bertingkat ada undukan. Dari ini juga yang menarik. Motif-motif yang tepat berat di atas tralis ini sepertinya ini motif Mataraman. Jadi bukan wilayah gediri selatan ataupun litar utara. Ini kayaknya jauh tengah. Kediri berenis, kebetulan saya bersama dengan kami tua wilayah sini namanya Pak Redi Wibowo. Nanti beliau yang akan menerangkan nih siapa yang ada di dalam sini. Ini. Pak Redi, terima kasih waktunya. Ini Pak Redi. Bangunan yang cukup unik disini ini kayaknya saya pengen tahu nih. Siapa dan kapan atau bagaimana. Mohon dipandu. Oh iya. Mari lah. Bangunan ini itu miliknya Mbak Seman dulu. Mbak Seman. Mbak Seman yang wakaf tanah ini dan sama anak turunnya itu dibuatkan bangunan seperti ini untuk menghormati leluhurnya. Ini ternyata di sini ada beberapa makam. Ada Mbak Seman, Buk Tukirah dan lain-lain. Ini Mbak Seman yang kayak menonjol. Mbak Seman ini siapa sebenarnya? Mbak Seman dulu penduduk desa Slemanan yang memakafkan tanah. Karena dulu itu belum punya pemakaman desa sendiri. Tanahnya itu dimakafkan untuk penduduk. Penduduk. Sifatnya umum. Tapi untuk desa Slemanan sendiri. Untuk desa Slemanan. Mbak Seman ini asli dusun Slemanan-Slemanan ini atau dari mana Pak? Kalau menurut cerita orang-orang dulu asli Slemanan. Asli Slemanan. Slemanan. Oh asli Slemanan di sini. Oh gitu. Tapi keren Kediru Badanis. Kayaknya kalau melihat bangunannya Mbak Seman ini pendatang juga ya? Kelihatan dari cerita dulu pendatang. Tidak tahu dari mana. Yang itu Pak Wibowo. Yang menarik lagi Kediru Badanis. Bangunan-bangunan yang ada di pemakaman ini. Persis seperti Pak Mungkibahan penduduk. Pak Wibowo, kalau bangunan-bangunan ini. Ini kayaknya cuma cungkup-cungkup makam ya? Lalu siapa ini yang? Harusnya ini makamnya siapa? Orang-orang? Ya yang dulu sudah meninggal. Yang mempunyai kelebihan harta bisa membuat cungkup. Oh gitu. Tapi juga warga Slemanan juga. Warga Slemanan juga ya? Menarik Kediru Badanis. Cungkup-cungkup itu cukup tua. Dan beberapa ada yang dibangun sejak tahun 50-an, 40-an. Dan ada yang paling muda mungkin sekitar tahun 60-an sampai 70-an ya? 1970-an. Jadi ini milik orang kampung. Iya. Alur ya orang kampung. Selamat menikmati. Ini keluarga siapa ya Pak? Kalau... Ini keluarga dari Ibu Suherwanti. Warga di Slemanan ya? Di Slemanan ya. Kalau ibu atau kakeknya Ibu Suherwanti. Kalau menurut Pak Wihwanti sendiri ini, bangunan-bangunan cukup unik, terus masih kokoh, masih terawat. Ini kira-kira seperti apa maksudnya? Gimana ya ini? Ya suatu bentuk penghormatan kepada kakek buyutnya, biar bisa mendoakan lebih nyaman karena istilahnya nggak panas gitu. Sifatnya cuma... Artinya menghormati... Menghormati leluhur. Jadi gedirpe Dennis, bangunan di sini ternyata ya seperti pemakaman umum biasa. Cuma menariknya masih terawat dari tahun ke tahun. Bahkan berumur sudah seabat sepi. Ini keren. Bagaimana anak cucu merawat dan menghormati leluhur mereka. Bisa kita lihat dari pemandangan yang ada di pemakaman ini. Saya mau lanjut jalan-jalan dulu. Yuk. Saya mau lanjut jalan-jalan dulu. Pak, namanya siapa? Pak Ngadenan. Pak Ngadenan. Pak Ngadenan ini juru kunci? Juru kunci Slemanan. Juru kunci Slemanan ya. Kalau boleh tahu Pak Ngadenan sejak tahun berapa? Tahun Woludeluk. Wolung-Wolung. Berarti tahun 1983 Pak Ngadenan merawat pemakaman ini? Sampai sekarang masih dipakai? Iya, masih. Atau diperluas atau masih ada perluasannya atau? Nah itu ada. Oh, diperluas sampai ke sana? Iya. Dan sudah dimanfaatkan juga? Iya, tapi masih sedikit. Oh, masih sedikit. Jadi Pak Ngadenan ini merawat pemakaman dari tahun 1983 sampai sekarang. Makam ini masih dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat lebih luas, khususnya daerah Slemanan dan sekitarnya. Pak Ngadenan, terima kasih. Kita jalan-jalan berikutnya. Pak Ngadenan ini sekarang saya bersama Pak Rudy, warga asli Dusun Slemanan. Dan yang baru saya temui juga waktu saya jalan-jalan di makam ini. Pak Rudy, Pak Rudy berziarah di makam ini. Kebetulan ada keluarganya, bapak, mbah. Iya, komplit bapak, mbah, sama anak. Bapak, mbah, anak, semuanya. Dan rutinitas ini setiap malam Jumat ya, hari Kamis, Kamis, Purim. Pak Rudy, kalau bisa berbagi kepada kedua-kedua-kedua, berziarah ini kalau menurut Pak Rudy, apa yang makna ziarah? Pak Ngadenan, ya untuk mendoakan anaknya supaya tentang si alam kuburnya, sama ya supaya kita teringat selalu. Keren. Tidak lupa untuk selama-lamanya balas budunya ya, cuma doa ini aja. Tidak ada yang lain. Yang dia minta cuma doa, tidak ada yang lain. Terima kasih, Pak Rudy, waktunya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.